Halo, perkenalkan nama saya Nimi, saya dengan NIMP 2021-008-178, Rodi Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Sarjana Wiyata Ramadzwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengencarai perjualan makanan atau lesehan Sudodali di Jalan Kusuma Negara. Teman-teman, sekarang aku mau lihat apa-apa lesehan Sudodali ini. Tetap ikuti ya. Terima kasih telah menonton! 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 Seperti yang sudah saya bilang di awal video, saya akan mewawancarai pemilik suaru lesehan Sindodali. Sebelum itu, boleh ibu, saya akan mewawancarai pemilik suaru lesehan Sudodali di Jalan Kusuma Negara. Sebelum itu, boleh ibu perkenalkan diri? Nama saya ibu Sumarti, asli muca-mucu. Baik, baik ibu. baik ibu, terima kasih. Kapan sih usaha ini dibangun? Mulai tahun 2004 Berarti sudah hampir 7 tahun 25 tahun ya Apa ibu berpikir untuk membangun usaha ini? Untuk mencari tambahan Ya itu Dan di mana awal ibu mendirikan usaha ini? Ya dari sedikit-sedikit Seandainya beras ya cuma 3 kg Sampai sekarang jadi Sebelumnya Corona memang sampai 25 kg Sekarang baru ya 12 kg Jadi menurun, ada yang menurun, ada yang bertambah juga ya ibu Bagaimana langkah-langkah atau strategi yang ibu atau bapak lakukan? Lagi saya itu jualan tidak terlalu mahal Untuk menarik pembeli Biar tahu kalau jualannya itu murah Dan bisa terjangkau untuk masyarakat kecil Sebenarnya berapa sih modal awal ibu untuk membangun usaha ini? Modal awal Dari awal itu dari 0 kecil ya Itu beras 3 kg Terus Ya lauk cuma 2 kg, 3 kg Tapi kan terus naik, 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 naik Jadi berasnya 25 kg Satu malam Ini sebelumnya Corona loh ya Sekarang kan sudah Corona Corona turun Jadi separuh Biasanya dulu beras seperempat Sekarang 12 kg Jadi agak turun juga ya ibu sekarang Karena Corona juga Dan pernah enggak sih ibu rugi? Kalau rugi sih ya pernah Kalau kadang-kadang cuacanya buruk Itu pasti rugi Tapi kalau cuacanya terang Itu ya sedikit-sedikit dapat Nah ibu berhubung video yang kami buat Untuk keperluan tugas Agar nantinya kami juga bisa mencontoh ibu Mohon berikan motivasi atau sebuah cara ibu Agar kami mahasiswa mampu atau bisa memulai bisnis Dari awalnya kita jualan Yang penting satu Ramah tamah Dua Enggak terlalu mahal Jadi kan yang beli juga senang Yang jualan juga senang Dapat sedikit enggak apa-apa Yang penting berjalan ajak langgeng lancar Baik, terima kasih ibu atas motivasinya Dan Wancara kita sudah selesai Terima kasih atas sarannya ibu Walaupun di saat Corona ini Semoga dagangannya tetap laku Di saat Covid seperti ini Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!